Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal ya, kita akan latihan soal kimia, ya, saya tidak terlalu jago kimia ya, tapi saya akan mencoba membahas, disini ada 5 nomor ya. Oke, kita langsung saja mulai, nomor pertama, atom unsur berikut yang akan melepaskan 1 elektron untuk mencapai kestabilan adalah di titik. Jadi, kita bahas nomor 1, kita buat dulu ya, yang melepaskan elektronnya, berarti pencapaian kestabilan. Nah, yang pertama adalah 13 AL ya, nah ini 13 ya, berarti 2, 8, 10 ya, 10, 3. Nah, konfigurasi elektronnya, 2, 8, 3. Nah, ini adalah golongan 3A ya. Nah, agar stabil, maka logam ini harus melepas elektron, karena dia meniru gas mulia. Ya, ya, di halaman sebelumnya. Jadi, dia akan melepas 3 elektron. Nah, kemudian, untuk yang B, itu ada 20 CA, itu berarti 2, 8, 8, 8, 2, konfigurasi elektronnya. Nah, ini juga melepas, kita kasih golongannya ya, biar lengkap. Ini golongan 2A, ini logam, kemudian melepas 2 elektron. Kemudian, untuk yang C, itu 17 CL, berarti 2, 8, 10, 7 ya. Nah, ini golongan 7A. Ini non logam. Nah, kemudian dia menerima, menerima, menerima 1 elektron ya. Nah, ini menerima, karena lebih dekat dengan gas mulianya, 2, 8, 8 itu, apa ya, saya sedikit lupa ya. A, R ya, kalau nggak salah, A, R. Nah, kemudian, berarti jawabannya melepas ya, berarti bukan yang CL. Nah, kita coba yang D, yang D berarti, ya, S, so, 4, itu 16, berarti 2, 8, 6, konfigurasi elektronnya. Nah, ini golongan, ini golongan, 6A, non logam, nah, ini menerima juga, ya, menerima 2 elektron, gar stabil. Nah, kemudian, yang terakhir adalah, K, 19, yaitu, 2, 8, 8, 1. Konfigurasi elektronnya, berarti golongan, 1A, ini logam, nah, ini melepas ya, melepas, 1 elektron. Nah, kenapa ini melepas, karena dia lebih dekat dengan AR, kalau nggak salah ya, 2, 8, 8, konfigurasi elektron yang stabil, atau gas mulia yang stabil. Sedangkan ini, 2, 8, 8, dia menerima 2 elektron, gitu ya. Jadi, semoga paham, kalau ada yang lebih paham lagi, boleh dituliskan di bawah. Jadi, yang melepaskan 1 elektron adalah yang E. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya hapus dulu. Di pause ya, pause saja videonya, kemudian kalian catat. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah, suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron, 2882. Pernyataan yang tidak benar tentang unsur tersebut adalah pernyataan yang tidak benar, ya. Berarti, Yang 288 itu berarti, unsurnya tidak stabil, ya. Unsur tidak stabil. Kemudian, unsurnya melepas, ya. Ini kan, ada 2 di sini. Dia harus stabil, dia akan melepas 2 elektron. Nah, sehingga... Tercapai... Tercapai... Konfigurasi... Konfigurasi... Oktet... Nah, 288. Kemudian... Nah, ini ya. Setelah melepas... 2 elektron. Kan terbentuk apa? Ini akan, ya. Terbentuk... Ion... Bermuatan... Plus 2, ya. Di atasnya nanti plus 2, gitu. Jadi... Kalian sudah paham, ya. Jadi, yang tidak benar. Tidak stabil, ini benar. Munculnya di elektron melepas, benar. Benar. Agar stabil. Konfigurasi argon, ya. AR, ya. Argon. Berarti yang salah ini. Nah, yang nomor 2. Itu yang A jawabannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, ya. Kita habis lagi. Kita ke nomor 3. Nomor 3-nya agak ke bawah. Jika atom... Na, natrium... 11... Berikatan dengan atom sulfur... 16, ya. Maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah... Oke, kita jawab, ya. Nomor 3. Kalau suaranya saya ini... Apa namanya? Kecil, kalian keraskan volumenya, ya. Atau pakai exit, ya. Karena... Ini sudah sangat malam. Konfigurasinya 281. Untuk sulfur... Untuk sulfur... 16, ini... 286. Ya, natrium itu logam. Sulfur itu non-logam. Kemudian... Ini... Melepas, ya. Melepas 1 elektron. Ya, jadinya dia... Na plus. Sedangkan ini... Melepas... Menerima... 2 elektron. Ya. Menjadi... S... 2 min. Gitu. Oke. Nah, rumusnya... Sekarang kita cari... Itu sama dengan... 2 Na plus... Plus... S... 2 minus. Ya. Menjadi... Na... 2 S. Ya. Jadi... Ini harus... Permuatan... Ionnya 2. Maka ini... Dikalikan 2. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu kalian. Jadi jawabannya adalah yang... Nah, ini D. Ionik. Dan... Senyawanya... Senyawanya... Na... 2 S. Oke. Kemudian kita ke nomor 4. Ya. Kita ke nomor 4. Oh, dan nomor 4 dilihatan di sini. Di antara... Senyawa berikut yang tidak berikatan ionik adalah... Yang tidak berikatan ionik. Jadi, senyawa ionik terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Ya. Yang tidak berikatan ionik terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Berarti senyawa NO2 itu terbentuk dari unsur N, natrium, natrium ya? Bukannya. Non-logam. Coba dikecek ya. Kemudian dan... Oh, itu oksigen ya. Itu... Non-logam. Nah, berarti kalian harus menghafal ya, ini. Ya. Menghafal unsur-unsurnya. Tidak berikatan ionik ya. Ya, jadi ini non-logam sama non-logam. Kita ke nomor 5. Di antara sifat berikut ini yang bukan sifat senyawa ionik. Senyawa ionik itu... Rapuh. Benar. Titik leleh tinggi. Benar. Larutannya dapat menghantarkan listrik. Benar. Lelehannya dapat... Menghantarkan listrik. Benar. Benar ya. Padatannya... Dapat menghantarkan listrik. Salah ya. Ini harusnya tidak. Dia tidak dapat padatannya. Oke, jawabannya yang... E. Oke, sekali lagi ya. Saya bukan... Ahli di bidang kimia ya. Saya hanya... Senang latihan soal saja. Dan ya, seperti itulah... Videonya hari ini. Kita berlatih bersama. Jika kalian ingin menambahkan jawabannya, silahkan tambahkan ya. Kalau kalian suka videonya, silahkan like ya. Kalau kalian tidak suka, silahkan dislike. Kalau suaranya kecil, ya. Silahkan kalian kencangkan volumenya atau pakai headset. Karena ini... Rekodnya malam-malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.